Intro Halo semuanya, aku Riyang, baik lagi di channel aku Finally hari ini kita ngebahas lagi video-video penampakan terseram dari TikTok Dan di video kali ini kita udah sampe ke part yang ke 13 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya ada di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini berasal dari seorang supir bus yang ada di Argentina Doi ngerasa tiap kali Doi abis narik busnya dan Doi berhenti di halte terakhir Doi selalu ngalamin beberapa fenomena aneh yang Doi percaya kalau itu adalah fenomena paranormal Dan lokasi halte terakhir tempat busnya berhenti itu persis ada di depan kuburan Setelah beberapa hari terakhir Doi ngalamin beberapa kejadian aneh Akhirnya Doi mutusin buat coba ngerekam kejadian itu Dan Doi share di akun TikTok pribadinya Detectar las ondas de calor y estoy acá en el cementerio Aquella pared, la del cementerio La concha de su madre, ¿qué fue esa? Esa pared... La puta que te parió A ver Es solo la... La concha de la lora La puta que te parió A ver Eso que no hay nadie ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Quién eso? ¿Quién eso? Eh, toca timbre, eh, toca timbre Dale, toca timbre La puta que te parió Filter di TikTok ini berkali-kali ke trigger Seolah di bus itu kayak ada beberapa orang Padahal kalian bisa lihat sendiri ya Di bus itu kosong dan sama sekali nggak ada orang Di akhir video, Martin bilang buat bunyiin klakson Tiba-tiba klakson di busnya itu bunyi seolah kayak ada yang mencet So sampai di sini fenomenanya aneh banget menurut gue Tapi enggak sedikit juga yang bilang Ah, yang tadi itu cuma video settingan, video hoax dan segala macem Tapi sebelum kalian simpulin Gue pengen kalian tonton lagi video Martin yang ini La quinta parte Vamos a ver si hoy captamos algo Eh, uh, puta que le parió ¿Qué fue eso? Parecieron como que me cerraron una ventana La puta madre La puta madre no grabo nunca más acá, eh Concha de su madre Me están abriendo la puerta Lo vieron, eh? Quedó grabado, ¿oh? Quedó grabado La concha de su madre La concha de su madre Me están abriendo So video yang kedua ini lebih ekstrim dari video yang pertama tadi Lebih banyak kejadian aneh yang terjadi di video ini Bahkan Martin sampai ketakutan Buru-buru cabut keluar dari dalam bus Di tengah-tengah video tiba-tiba ada suara kaca yang diketok Dan ada pintu bus yang tiba-tiba bisa ngebuka sendiri Padahal sekali lagi Kalian bisa lihat di bus itu sama sekali enggak ada orang Video ini adalah video terakhir yang di-upload sama Martin Dan setelah video ini di-upload Doi sama sekali enggak upload video yang berkaitan dengan paranormal lagi So gimana menurut kalian? Real? Atau settingan? Selimut Ada seorang tiktokers yang nge-share pengalaman aneh yang ada di dalam rumahnya Dimana beberapa hari belakangan ini Doi itu bilang kalau Doi sering ngalamin beberapa kejadian aneh Dan ngeliat beberapa penampakan bayangan hitam di dalam rumahnya Nah suatu malam pas saudara tiktokers ini lagi tidur Tiba-tiba kamera CCTV yang ada di dalam kamarnya itu Ngerekam sebuah kejadian yang aneh banget Selimut cewek itu bisa turun dan geser sendiri Seolah kayak ada yang narik Padahal cewek ini tuh tidur sendirian Dan setelah ditarik Doi itu sampai kebangun dari tidurnya Kejadian itu bukan cuma terjadi sekali Tapi dua kali Bahkan pas ditarik untuk yang kedua kalinya Cewek ini tuh liat ke arah selimut yang tadi Dan Doi sampai kebingungan Kok bisa selimutnya gerak sendiri? Doi juga bilang kalau Doi itu di rumahnya sama sekali enggak ada hewan peliharaan So kira-kira nih Apa yang bisa nyebabkan selimut Doi gerak sendiri Kayak video yang tadi? Video yang ketiga ini creepy banget menurut gue So ada seorang bapak-bapak yang lagi santai-santai di dalam rumahnya Tapi pas siang hari Doi itu tiba-tiba ngedengar ada suara-suara yang ditumber dari dalam kamar mandi di dalam rumahnya Padahal di rumah itu Doi lagi sendirian Jadi Doi langsung buru-buru buat ngambil handphonenya dan mulai ngerekam Terima kasih telah menonton! Awalnya Doi masuk ke dalam kamar mandi dan disitu sama sekali enggak ada apa-apa Tapi tiba-tiba pas kameranya dipenning dan diarahin ke cermin Disitu muncul ada sosok cewek berabut panjang yang matanya bercahaya Doi kayak ngumpet di balik hording shower Coba kalian perhatiin deh Sosoknya itu kelihatan sejelas itu men Penampakannya itu cepet banget Karena pas kameranya dipenning lagi ke arah cewek yang tadi Sosoknya itu udah ngilang dan disitu cuma ada beberapa lalat guys Dan kejadian ini terjadi pas siang hari Coba deh kalian perhatiin Sosoknya itu mirip banget sama Kunti Sama Mbak Dini Iya enggak sih? Ada seorang pekerja dari Argentina Yang bekerja di pabrik bengkel kereta api Dimana disitu tuh banyak banget bangkai gerbong kereta api Yang udah enggak terpakai Dan didiemin gitu aja Nah suatu malam Doi tuh iseng aja ngerekam suasana kerjanya bareng temen-temennya Buat ngasih liat gimana sih suasana kerjanya pas jam setengah 4 pagi Dan Doi post lah video yang tadi tuh di TikTok Doi tuh sama sekali ngerasa kalau enggak ada yang aneh sama video yang tadi Tapi videonya itu mendadak viral Karena netizen itu salfok sama penampakan yang muncul di video Fernando So gue pengen kalian perhatiin video yang ini Gue udah coba buat slow-mo video yang tadi So harusnya kalian udah notice penampakannya yang mana ya Jadi pas kameranya dipending ke arah jendela pintu gerbong Disitu ada kepala yang kayak nempel ke kaca dari dalam gerbong Dan sosok yang tadi tuh menurut gue keliatan jelas banget Padahal kata Fernando gerbong-gerbong yang ada disitu tuh udah kosong Dan udah dikunci semua So pastinya gak mungkin ada orang di dalam situ Tapi ada juga teori lain yang bilang Ah bisa jadi yang tadi tuh cuma ilusi optik aja Mungkin karena efek lampu sorot dari lampu yang ada di atasnya Dan juga ada beberapa debu dan asap yang nempel ke kaca itu Jadi siluatnya tuh mirip banget kayak kepala orang yang lagi nempel ke kaca So video yang terakhir ini gak ada hubungannya sama paranormal Tapi menurut gue layak banget buat kita bahas bareng-bareng Karena ini super duper creepy So ada seorang tiktokers bernama Hana Doi tuh tinggal di sebuah apartemen sendirian Dan Doi ini suka banget ngedance Jadi Doi tuh suka nyetel musik kenceng-kenceng Dan ya Doi ngedance aja Nari-nari di ruang tamu apartemennya Tapi suatu hari pas Doi lagi ngedance Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang menurut gue sangat mengerikan Oh f**k! Who are you? Who are you? Let's have Off Who are you? Who are you? Please get off Please get out No, please get out Yes Who are you? Please get out of my apartment right now Please get out of my apartment right now Get out Get out Hello? Ada seorang pria yang gak dikenal Yang masuk ke apartemen Hana Lewat pintu yang ada di balcony Jadi pintu yang tadi tuh bukan pintu utama ya guys Kalian bisa lihat sendiri di video Hana Dimana Doi keluar lewat pintu utama Dan pintu tempat pria itu masuk Itu adalah pintu dari arah balcony Video ini sempet viral banget di tiktok Bahkan udah ditonton lebih dari 50 juta kali Dan mungkin kalian mikir Kalau ah bisa aja video yang tadi tuh cuman video hoax Atau video settingan Tapi ternyata enggak guys Kasus yang tadi tuh 100% legit dan real Bahkan pria yang masuk ke dalam apartemen Hana tadi tuh Udah ditangkep polisi beberapa hari setelah video yang tadi tuh viral Dan sekarang orang itu udah di penjara Karena emang sering masuk ke properti orang lain Tanpa seizin pemiliknya Dan coba deh kalian dengerin percakapan Doi dengan Hana Pas orang ini lagi mau masuk ke dalam apartemen Hana Doi sempet ngomong Am I your friend? Are you sure? Menurut gue ini creepy banget men Mana ada orang yang masuk ke dalam rumah orang lain Dan tiba-tiba Doi tanya kayak begituan Ini orang sakit deh kayaknya Dan setelah video ini viral Hana sempet cerita kalau ternyata Pria yang tadi tuh adalah tetangganya Karena Doi juga sempet beberapa kali ngeliat Doi di sekitar apartemennya Pria itu tinggal persis di bawah apartemen Hana Jadi Doi naik ke balkannya Hana Majat lewat railing guys Menurut gue niat banget sih Untungnya si Hana ini sigap Dan Doi masih sempet buat kabur keluar dari apartemennya Kalau enggak mungkin ceritanya bakalan beda Karena si Hana ini juga enggak tahu Tujuan Doi masuk ke dalam apartemennya itu apa Apakah tujuannya itu buat nyuri, ngerampok Atau mungkin ada tujuan lain Terkadang emang manusia itu bisa jauh lebih mengerikan Dibanding setang Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian enggak ketinggalan video-video berikutnya Bye 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 Terima kasih.